Reaksi Ririn dituding jadi pelakor. Artis peran Ririn Dwi Arianti memilih cuek dengan tudingan yang dilayangkan padanya sebagai orang ketiga atau pelakor dalam rumah tangga Jonathan Frisi dan Dhena Devanka. Dalam pengakuannya, Ririn Dwi Arianti memilih tak ambil pusing dengan tuduhan miring yang dilayangkan padanya. Ibu tiga anak ini berdalih dirinya adalah tipikal wanita yang tak pernah memikirkan tudingan miring yang diberikan untuknya. Aku orangnya, aku enjay apapun sih, jawab Ririn dalam sebuah wawancara. Janda Aldi Bragi ini mengaku selama ini selalu merasa bahagia. Aku kayaknya orangnya gak pernah bawa stres apapun deh, happy-happy aja, tandasnya. Aku orangnya kayak yang lempeng-lempeng aja deh. Kayak ya jalanin aja gitu, beber Ririn. Lawan main Jonathan Frisi di sinetron cinta untuk bunda itu menegaskan dirinya bukan tipe pemikir yang berat. Jadi kayak gak pernah mikir berat dan gak pernah mikir banyak, jadi mungkin itu kali ya, jelasnya. Sementara itu, Dena Devanka sebelumnya memilih tak lagi menghakimi kedekatan Jonathan Frisi dan Ririn. Oh ya gak apa-apa, kalau aku ngomong banyak ntar aku dikira belum move on. Pokoknya aku doain aja yang terbaik, tutur Dena. Dena kemudian meninggung hubungan Ririn dan Ijong sejak lama. Toh ini kan memang apa ya, ini hanya soal waktu yang akan menjawab. Dan ternyata udah terjawab, katanya sembari tertawa.